video kali ini mengenai turbo turbo cara kerja dan juga fungsinya mudah-mudahan berguna untuk pemula-pemula ya kalau untuk yang bukan pemula yang sudah eksperen sudah pasti tahu ini punya mesin kamen, kamen yang bigan ini mesinnya baru, tapi belum dipasang ini mau digunakan untuk generator, untuk AE auxiliary engine atau mesin bantu di kapal jadi ini cara kerjanya, ini mengandalkan gas buang, tendangan dari gas buang tendangan dari eksos ini manifold eksosnya manifold eksos gas buangnya gas buangnya keluar dari sini keluar dari sini masuk ke sini masuk ke sini nanti dia akan menendangannya, ini tendangannya kuat dia akan tendangannya itu akan menggerakkan ini ini sudu-sudunya, turbinnya dia akan menggerakkan ini jadi sebagian menggerakkan ini sebagian keluar ke sini ini ke kenal pot ke atas buang ke atas keluar ke sini keluar ke sini jadi sebagian menggerakkan ini mendang ini yang dari manifold eksos itu di mesin itu gas buangnya itu masuk ke sini terus dia mendang ini menggerakkan ini sisanya keluar ke sini sisanya keluar ke kenal pot kemudian setelah ini bergerak ini yang di sini bergerak kenapa gas buangnya masuk ke sini mendang ini ininya bergerak di sini juga akan ikut mutar nah akan ikut mutar ini nah ini setelah ini mutar ini nah ini yang ini ini nanti ini nyambungnya ke saringan udara ya ke filter udara ke air filter ya ini misap udara ini salam utar ini misap udara nanti udaranya dari sini nah udaranya dari sini jalan ke sini jalan ke sini keluarnya di sini jadi udaranya keluar di sini keluar dari sini ini masuknya ke sini ini masuknya ke sini yang di mesin masuk ke sini ini dari sini dia masuk ke ruang pembakaran nah ini nah ini dari sini masuk ke ruang pembakaran ini kalau 6 piston berarti dia ada 6 ini nah masuk ke ruang pembakaran untuk menambah pernafasan menambah udara untuk menambah udara di ruang pembakaran kalau udaranya cukup udaranya cukup jadi dia tenaga mesin pembakarannya sempurna lebih bagus tenaga mesinnya juga menjadi lebih kuat nah itu cara kerja dan fungsinya turbo jadi dia mengandalkan tendangan dari gas buang untuk mutar turbinnya yang di sebelah sana tadi sisanya buang ke kenalpot keluar nah sebagian nendang itu setelah yang turbinnya yang di sana subi-subinya mutar ini juga akan ikut mutar ini dari sini udara menghisap udara masuk nah terus udaranya keluar ke sini keluar ke sini keluar masuk ke sini nah dari sini diantarkan ke ruang pembakaran ini di dalamnya juga ada filternya juga dari sini diantarkan ke ruang pembakaran untuk menambah udara di ruang pembakaran supaya pembakarannya lebih bagus lebih sempurna dan tenaganya juga menjadi lebih kuat nah itu cara kerja dan fungsinya turbo mudah-mudahan ada gunanya untuk pemula-pemula yang baru mengenali mesin atau mungkin belajar-belajar tentang mesin terima kasih